Intro Peran keprotokolan dalam memberikan pelayanan amatlah penting terhadap suksesnya kegiatan resmi di lingkungan pemerintah. Oleh sebab itu semua pihak yang terhimpun dalam unit kerja keprotokolan tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Aceh untuk selalu mengaktualisasi diri dan juga meningkatkan profesionalisme kinerja. Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Biru Humas dan juga Protokol Setda Aceh Rahmat Esos saat membuka acara pelatihan keprotokolan seluruh provinsi Aceh di Hotel Oasis Banda Aceh Rabu 1 Mei 2019. Menurut Rahmat keprotokolan memiliki tugas untuk melakukan diplomasi dan juga komunikasi guna membangun hubungan yang kondusif dan juga efektif baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Dengan tugas keprotokolan tersebut diharapkan dapat membangun image organisasi pemerintahan semakin baik di mata publik. Atas dasar meningkatnya tuntutan akan mutu keprotokolan sebut Rahmat maka penyelenggaraan pelatihan keprotokolan itu dianggap sangat perlu. Pelatihan tersebut juga bertujuan untuk membentuk dan juga menyatukan persepsi serta pemahaman untuk menyukseskan rangkaian pelaksanaan kegiatan pemerintah. Selain itu pelatihan tersebut juga bertujuan untuk menambah dan juga mentransfer ilmu tentang keprotokolan kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab di bidang protokol. Kegiatan ini diisi oleh pemateri yang ahli tentang keprotokolan baik dari luar daerah maupun dalam daerah. Kegiatan-kegiatan resmi yang memerlukan pelayanan keprotokolan di lingkungan aparatur pemerintah yang memiliki tugas pelayanan tersebut di atas masih terkesan seadanya dan seringkali belum dapat berjalan secara terkoordinasi yang baik, lancar, tertib, efektif, dan efesien. Dengan kata lain, semuanya berjalan secara individual sesuai dengan selera dan kebijakan pimpinan masing-masing unit saat melaksanakan kegiatan keprotokolan. Hal ini disebabkan unit-unit kerja pada jajaran pemerintahan belum seluruhnya melaksanakan secara utuh aturan, kaedah, atau aturan-aturan tentang keprotokolan yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan itu sendiri. Maka dari itu saya ingin mendorong agar unit kerja keprotokolan dapat segera mengaktualisasi diri dan meningkatkan profesionalisme sebagai bagian dari upaya kita untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam dunia komunikasi dan informasi.